Ada beberapa titik pelanggaran yang terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, malam ini saya akan melakukan penertiban di kawasan Kalibata. Ya, bisa dilihat dari tingkat kepadatannya, sangat memungkinkan sekali untuk para pengendara ini melakukan pelanggaran. Ibu maaf mengganggu perjalanan. Bisa tunjukin SIM dan S&K-nya ya, Ibu. Mau kemana, Ibu-nya? Mau kerja? Bisa tunjukin SIM-nya, Ibu. Kenapa belum buat? Begini, Ibu. Kalau memang sakit kepalanya, jangan maksain bawa kendaraan. Kenapa? Tadi aku lepas di sini doang, mau bisa pas dikuat. Iya, karena kalau Ibu tetap maksain bawa kendaraan, ya, ini di jalan raya. Kepentingan bukan untuk Ibu sendiri. Ibu harus pentingin juga kepentingan orang lain. Karena kami peduli, kami akan tetap terus mengingatkan sampai Ibu ini memahami akan pelanggarannya. Ibu jangan kayak gitu, Ibu belum punya surat izin mengemudi. Bahwa kendaraan di jalan raya, se-yokjanya harus punya surat izin mengemudi. Nanti aku bikin ya. Saya lakukan tindakan, nanti Ibu ambil di pengadilan negeri di Kejaksaan Jakarta Selatan, Ibu ya. Terus Ibu tetap mau maksain bawa kendaraan? Gak apa-apa, Man. Kalau mau damai, damai aja. Kalau mau jilang, biang. Ya, padahal Ibu ini bawa helm. Namun kenapa si helm itu gak dipakai? Kenapa ya? Aku sakit bala. Sakit bala, kenapa? Aku lagi ada darah tinggi. Tadi baru aku lepas kok. Tadi aku juga memakai dari kelender. Dan karena pelanggaran, saya pun menindak dengan penilangan. Tidak, gak pakai helm. Siap. Nih, kamu ngomongin itu. Lagi-lagi, kami menemukan pelanggaran yang sama. Yaitu tidak memakai helm. Pulang, pulang dulu. Pulang kemana? Dari keramat jati, mau ke sini, ke Pejaten. Ke Pejaten? Iya, sini. Coba bisa tunjukin sim-nya? Gak ada. Loh? Gak punya sim. Helm-nya gak bawa juga? Gak bawa. Buru-buru tadi dekat sih dari sini. Kenapa gak dibawa helm-nya? Mbak, parkir dulu kendaraannya di situ ya. Iya, bawa aja. Bawa aja kendaraannya. Sini, Pak. Iya, makanya saya kemarin gak pakai helm juga. Pikir saya gak ada polisi. Jadi kalau misalkan gak ada polisi ini, gak apa-apa, gak masalah. Gak pakai helm. Kebiasaan karena mungkin belum pernah ditegur oleh petugas. Akhirnya, si ibu ini menyepelekan dan tidak menggunakan helm. Coba Mona bisa lihat KTP-nya, Mbak. Gak bawa juga. Gak bawa KTP-nya juga? Mbak, siapa ini? Siska. Mbak, berkendara, gak pakai helm. Belum punya surat izin mengemudi? Udah punya atau belum? Belum. Belum punya? Belum punya sim. Anaknya nunggu di rumah, tuh. Kalau misalkan Mbak kecelakaan di sini, mau kayak gimana? Mbak, sayang gak sama anaknya? Kami tetap menindak tegas si ibu ini, agar ibu ini merasakan bahwa helm itu sangat penting. Tadi saya buru-buru pulang kerja dari pasar. Lalu ke sini, saya gak sempat bawa helm sih. Jadi dari rumah ke pasar, dari rumah ke pasar itu, gak punya sim, gak masalah? Enggak. Pasar induk sih, seberang-seberangan sama rumah. Mbak, tahu fungsinya surat izin mengemudi itu, Mbak? Mbak, gak tahu fungsinya surat izin mengemudi? Loh, kalau Mbak gak tahu, gimana Mbak mau bawa kendaraan? Yaudah, kalau kayak gini ceritanya, ini saya lakukan tindakan, nanti Mbak bisa ambil di Kejaksaan Jakarta Selatan. Ataupun bisa bayar dendanya ke bank ya. Kami tetap menindak tegas si ibu ini, agar ibu ini merasakan pentingnya penggunaan helm. Baik, sini saya matikan dulu. Selamat malam. Dari kejauhan terlihat pengendara sepeda motor yang berusaha kabur saat saya ingin memberhentikannya. Boceng tiga, pada main aja deh, Mbak. Mbak, ini kayak gimana? Coba ini, awas. Oh, itu bermasalah. Semakanya. Eh, sini dulu. Mbak, ini sini dulu. Coba lihat surat-surat kalang kapal. Mbak, rumahnya deket ini. Loh, ini gak ada surat-surat kalang kapalnya, gimana? Ya, pindahin ke dalam dulu. Oh, ini ada TV ini. Tauannya dari mana? Saya pernah nonggok sama Pak Nang. Mbaknya ini dari mana? Dari ini, kemang. Dari mana? Kemang. Dari kemang. Ini gak ada surat-suratnya. Kalau saya nilang, Mbak, apa yang harus saya tahan? Salpoknya gue. Salpok? Salpok itu apa? Ganteng lagi, gue gak bisa nalas. Mbak, ini mau naf. Umur berapa, Mbaknya? Saya berapa-apa tahun. 18 tahun. 18, 19, 20. Bisa tunjukin KTP-nya? Nah, tuh dia. KTP kita hilang. Diga-diganya. Loh, asli. Demi Allah lagi dibikin. Awalnya, mereka ini merengek untuk tidak kami tilang. Tapi, ada saja kelakuannya yang membuat saya juga ingin tertawa. Masnya, antren aku aja nampu. Loh, 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 Loh. Loh, 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 Loh. Boleh gak saya cek bagasinya? Boleh, boleh. Coba, Mbak, yang buka-buka saya yang buka. Aduh, jangan make up. Aduh, kita ceritakan. Astagfirullah. Tuh. Ini enggak ada surat-suratnya apa yang harus saya tahan. Setelah kami mengajak bicara, si pengendara ini mulai kooperatif kepada kami. Tinggal di mana, adik-adik? Mas, ini. Ini dari pertama kali, Mas. Jalan jauh di motor. Tiga lagi. Anak yang masih di bawah umur, yang seyogjanya masih harus dalam bimbingan orang tua, sepatutnya tidak pantas untuk bergendara pada malam hari, apalagi bonceng tiga dan tidak menggunakan helm. Ya, maka dari itu, dengan segala koordinasi, akhirnya si anak tersebut kami melakukan tilang. Loncar ke TKP. Siap. 86. Begitu bagi yang Anda, Kotaku itu, kakui receiving cellular banyak. Silah. Terima kasih.